Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membangun 38 unit rumah tahan gempa bumi di Desa Pamoyaman, Kecematan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Carwansyah, dalam keterangan video yang diterima antara pada Sabtu 24 Februari, mengatakan, Rumah yang dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi ini akan diberikan kepada warga terdampak pencana tanah longsor Kota Bogor yang terjadi pada bulan Maret 2023. Pembangunan tersebut telah mencapai 50 persen dan dapat diselesaikan pada bulan April mendatang. Carwansyah memastikan rumah tersebut tahan gempa, lokasinya pun berada di daerah dengan tingkat kerawanan pencana rendah. Ada punta pembangunannya telah melalui kajian dan koordinasi yang intensif antara BNPB, Kementerian PUPR, dan lintas instansi yang terlibat. Dan pekerjaan ini sumber dananya dari dana siap pakai tahun 2024, di mana kegiatannya berupa pematangan lahan, pembangunan saluran, dan juga pembangunan perumahan. Tanah ini sendiri adalah milik pemerintah daerah, luasnya kurang lebih 7.000 meter persegi, di mana di area ini akan dibangun 38 unit rumah masyarakat korban terdampak. Lebih lanjut, Carwansyah menjelaskan, PORUMAH bertipe 36 ini akan memiliki dua kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan sistem drainase yang baik juga taman. Tim kantor berita antara mewartakan.